Intro Lobster batu, ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Ya Manis, manis, manisnya Sedapnya luar biasa Bapaknya dapet ikan apa nih pak? Ikan merok Lombaka Enak Nah ikan ini mempunyai sifat foto taksis Dia jadi sangat tertarik sama cahaya Selain enak, kelang sampir ini juga punya manfaat banyak Salah satunya itu bisa mengobati ademian Ikan tanggal ini bentuknya menyerupai torpedo Dan dia ini juga adalah ikan komunal Jadi dia selalu berenang bersama-sama dengan teman-temannya Makanya kita kalau sekali dapet bisa langsung dapet banyak Intro Inilah serpihan surga dunia Buton, membentang di sebelah Tenggara Pulau Sulawesi Tidak hanya menyuguhkan keindahan alam Pulau Kaya Raya ini juga menawarkan keanekaragaman hayati Yang memberi warna kehidupan masyarakatnya Ini sekarang saya lagi di pantai Bone Marembe Ini bapaknya lagi siap-siap untuk tanah ikan Tapi istimewanya di sini Tempatnya gak harus ke tengah laut Tapi di pinggir-pinggir sini juga udah bisa dapet ya om ya Cukup segini aja kedalemannya Satu setengah meter Wow, padahal ini dekat dengan pemukiman warga Tapi lautnya bagus banget Masih bersih Di sini kemampuan memanah ikan menjadi sebuah kebanggaan Alam yang masih terjaga Dan ekosistem laut yang masih terjaga Sehingga membuat masyarakat tak sulit menemukan ikan Ini nyarinya susah juga ternyata Ini dapetnya di mana pak? Di bawah-bawah ya? Di bawah-bawah di karang Nah biasanya kalo misal ikan-ikan itu ngumpetnya tuh di karang-karang Jadi memang nyarinya harus ke bawah Harus liat ikan-karangnya dengan jeli Bapaknya dapet ikan apa nih pak? Ikan merah Ikan merah Ikan penghuni karang dan dasar pasir jadi target buruan Lebih mudah dibidik dan aman untuk lepas panahnya Wih, ini dapet ikan apa tadi om? Ikan merah Rata-rata ini memang di sini Karena ini ikan merah Coba ikan hitam lagi yang pogo Oh iya Om lagi nyarin-nyarin om? Saat air surut jadi waktu terbaik untuk memanah ikan Kala inilah udara dalam air menipis Dan akses ikan lebih sempit untuk meloloskan diri Wih, walaupun ikannya sebesar ini Tapi gak apa-apa lah Karena memang surutnya tidak terlalu dangkal Jadi memang masih lumayan dalam ya Dan bapak-bapak ini manuvernya cukup cepat Saya juga capek banget ngikutin bapak-bapak Ini karena airnya sudah semakin pasang Jadi semakin susah juga untuk cari ikannya Kayaknya tatapan hari ini sudah lumayan ya bapak ya Menikmati keindahan alam dan menyelami kehidupan masyarakatnya Tidak lengkap jika belum merasakan kelezatan hasil olahannya Nah ini ada salah satu olahan yang unik Kalau disini namanya itu colo-colo untuk ikan yang tadi udah dipanah Nah ini nih saya lagi bantu ngegerecokin Keliatannya sih bumbunya sederhana sekali Tapi rasanya gak tau sih kayaknya enak tengger kalau ada jeruknya Colo-colo sambal khas Pulau Buton yang terkenal gurih dan pedas Beragam bahan dan rumbu penguat rasa alami bersatu dalam sajian bernama colo-colo Olahan bumbunya khas cita rasa tanah Buton Tengah Sulawesi Tenggara Sambal ini biasa menjadi pendamping ikan Ikan segar hasil tangkapan dibakar hingga matang Nah menu makan kali ini tak hanya ikan bakar bumbu colo-colo Ada juga sajian ikan kering dari ikan kupa-kupa Ikan digoreng setelah sebelumnya dikeringkan selama dua hari Apinya sedang agar matang sempurna Apa nangas? Hehehe 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 Ikan bakar paling nikmat disantap dengan sambal colo-colo Sambal colo-colo selalu ada saat masyarakat di Bone Marambe menikmati hasil laut Cabai dan irisan tomat sukses untuk mengurangi rasa amis ikan Hmm sedap sekali paduan yang khas Hmm enak Apa disini kalau enak biasanya? Nombaka Nombaka Enak Petualangan dilanjutkan berburu hewan laut berkulit keras di tebing terjal pesisir Jawa Ada beberapa lokasi yang biasa masyarakat datangi untuk mencari lobster Lokasi yang satu ini termasuk lokasi yang paling sulit Tebing curam dengan batuan cadas menjadi tantangan Nah ini alat tangkapnya disebutnya apa mas? Rendet Rendet Jadi dia bulat dari besi Terus dikasih jaring Jaring bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster gak bisa lihat Terus tengah-tengahnya kita kasih sate Sate kerang Terus ini warna-warni biar lobsternya hop Menarik Gak bisa keluar Setelah jaring siap Batu diikatkan pada ujung jaring Agar Rendet bisa tenggelam langsung ke lokasi lobster Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter Jadi kita harus lemparnya pakai bambu Lempar sekeras-kerasnya Biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang Ikuti jejak saya Jejak petualang Lempar mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan Semakin jauh lemparan Rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan Kita punya 3 rendet jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar Sekali-sekali Ini rendet terakhir Kita lihat sejauh apa bisa dilempar Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama Seringkali rendet tersangkut di karang Seling sederhana pun dibuat untuk dapat menjangkau tempat tinggal lobster Untuk membuat seling, tali yang digunakan haruslah berukuran tebal Jika kondisi ombak sedang bersahabat Seling tradisional ini dapat bertahan hingga satu minggu Jika sedang tinggi, seringkali seling terputus di hari kedua Sudah ada satu tadi yang kita turunin Nah ini harus ditunggu satu hari, satu malam Sampai umpannya dimakan sama lobster Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut Hasil lobsternya bisa kita ambil Jadi kita menuju ke sana ya Pak Oke Ikuti jejak saya, jejak petuala Lokasi pengambilan lobster juga tidak kalah ekstrim Untuk bisa menjangkau sampai ke bawah Masyarakat harus menggunakan tangga bambu tradisional Mantap, gede lobsternya Namanya apa Pak? Lobster batu Lobster batu Iya, iya Lobster batu Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya Iya, iya Kalau lebih 3 on sekarang memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram Iya Seandainya ini kurang lebih dari 250 gram Harus dibalikin lagi Lokasi 2, lokasi terakhir kami Wow Wuuuuh Mantap, mantap Dapat dua Dapat dua Mantap, mantap, mantap Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis nakap lobster Makan lobster, tapi karena kita di pinggir pantai gak usah-susah lah ya Pak masaknya Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial, pakai air kelop Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan Kandungan protein yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru Masyarakat Gunung Kidul seringkali berkreasi dengan berbagai olahan lobster Merebusnya dengan air kelapa, dipercaya bisa menambah rasa manis dari dagingnya Lobster freshnya sudah ada, rasa laparnya tidak tertahankan lagi Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget Terasanya pasti, mantap Manis, semanis-manisnya Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis Tadi kita rebusnya pakai air kelapa, jadi makin manis lagi Mantap, capek-capek kita jalan terbayar ya Pak Sedapnya luar biasa Inilah salah satu tempat pelelangan ikan tersibuk di Banyuwangi, Jawa Timur Setiap pagi, ratusan perahu berlabuh membawa puluhan ton ikan untuk dipasarkan Salah satunya, ikan pepi bergigi tajam Yang hanya muncul pada bulan-bulan tertentu Nah musim layur itu dimulai dari antara bulan 11 sampai bulan 3 Nah jadi memang lagi crowded banget, lagi happening Melayanya cari layur Nah ini saya mau ikut mencari ikan layur di tengah laut sana Lokasinya sekitar 28 mil dari sini Jauh Sampai besok pagi Areal yang akan dituju kali ini terletak di utara selat Bali Dari muncar sekitar 34 mil laut atau sekitar 60 km Tepatnya di daerah kayu kuning yang secara geografis lebih dekat ke pulau Bali dibandingkan pulau Jawa Saat ini perairan kayu kuning sedang mendidih Istilah yang biasa dipakai para nelayan ketika ikan sedang rakus menyambar umpan Jadi karena memang lokasi mancing yang jauh Jadi disini tuh ada seperti klubnya gitu Jadi kapal ini ada teman-temannya nih kelihatan Jadi kalau kita yang tadi baru dari darat Itu full dengan requestan teman-teman bawa apa Bawa bensin, bawa apa Bawa beras, bama, bahan makanan Jadi nih begitu kita nyampe lokasi Kita gak bisa langsung mancing sambil nyari-nyari lokasi Yaitu dropin dulu kebutuhan teman-teman ya Untuk memancing ikan layur Teknik yang lazim digunakan adalah pancing longlai atau rawe Berpuluh-puluh mata pancing yang akan dirangkai dan disatukan dalam tali panjang Yang mana panjang tali utama biasanya menyesuaikan dengan panjang lokasi memancingnya Sudah lampar diangkat Ini lagi siapin umpannya Umpannya memang ikan layur juga Layur Kalau kasih umpan lainnya gak mau Dia sukanya sih yang sejenis berarti Nelayan selalu menyiapkan lampu seterang mungkin untuk menarik perhatian ikan dari kedalaman laut Ini adalah kunci penting untuk mendapatkan sambaran yang cepat dan banyak Ini udah mulai kerasa ya pak ya Iya mulai kerasa Baru aja ya Iya baru Ngerasanya tuh kayak ada grenjel-grenjel kayak ada yang tarik-tarik Iya ada yang tarik-tarik Oh iya dia tarik Tarikan pertama puluhan ikan berhasil diangkat Nah ikan ini mempunyai sifat foto taksis Dia jadi memang sangat tertarik sama cahaya Kalau misalnya tadi tadi di bawah kalau misalnya kelihatan sebelum rawainya ditarik Ini kayak pinta begini Bagus banget warnanya Nah ini yang lucu nih Jadi setelah dia tadi di tarik diangkat Nah ini harus dikeluarkan dulu gelembung Ada semacam angin di bagian perutnya ya itu Karena dia ini bukan pure pelagis Kalau sebenarnya itu pure pelagis Dia ini dimersal pelagis Jadi dia bisa di atas bisa di bawah Bisa di air dalam Tapi kadang-kadang dia bisa juga naik ke permukaan Nah ini harus dibuang udaranya biar tidak pecah Seiring matahari muncul di ufuk timur Perburuan ikan pun berhenti Kini saatnya hasil tangkapan di bawah ke darat Dan sudah ditunggu oleh para pembeli Nah jadi memang karena satu kelompok ini tidak ada kapal kolekting Nah sementara ikan jenis layur ini gampang sekali rusak Jadi dalam setiap hari penangkapan satu hari satu malam Besoknya harus sudah dibawa ke darat Nah ini caranya Jadi mereka titipkan ke temannya yang pulang ke darat Nah ada ongkosnya ternyata pakai ongkos kirim Pokoknya satu kapal yang melakukan kolekting Itu yang menitip itu dikenakan biaya 150 ribu per kapal Petualangan di pantai menganti kebumen Jawa Tengah Diawalnya dengan deburan ombak yang mampu menyerupkan nyali Namun tidak bagi para pencari kerang disini Pantai menganti emang jadi perkataan sendiri bagi warga desa Karangduur Nah saya sekarang mau mencari sesuatu hal yang unik disini Yaitu kerang sampir Tapi untuk mencapai ke tempat dimana saya akan mencari Ini lumayan ekstrim nih Soalnya batunya terjal dan tajam Spot pencarian kerang ini butuh kehati-hatian ekstra Sedikit tergelincir bisa terjatuh di atas bebatuan tebing Warga disini biasa mengambil pada saat air laut surut Tetap saja ketinggian dan deburan ombak laut selatan Mampu mencapai karang tempat kerang berada Jadi memang harus bisa baca keadaan kapan ombak tinggi akan datang Dan kapan bisa melanjutkan pencarian Wah ini ombaknya berde banget Jadi harus super hati-hati nih Jadi harus super hitungannya kapan kita bisa ke sana Bisa balik lagi ke sininya kapan Alat untuk mencari kerang sampir hanya berupa parang Karena cukup efektif untuk mencongkel kerang dari cerukan-cerukan batu karang Lagi-lagi berpacu dengan waktu sambil memperhatikan kedatangan ombak Meski resiko yang dihadapi sangat besar Tapi warga karang duur tak pernah berhenti mencari dan mempreteli kerang sampir dari cadasnya karang Ibu hati-hati ibu Ibu, bu, bu, awet bu Ini kalau dilihat ombaknya tuh gede banget Di sini sampai pusarannya tuh kelihatan kan gede banget Tapi walaupun begitu ibu-ibu ini tetap berani untuk ambil kerang Aduh liat tuh bapak sampai di ujung sana Saya aja ngeri ngeliatnya soalnya kan ombaknya tuh gede banget Jadi beginilah Jadi begini nih keseruannya Kita kejar-kejaran sama ombak Ini antara keseruan dan kengerian Berhubung si kerang sampir ini kalau gak segera dimasak Dagingnya mengecil dan gak fresh Dan juga sebenarnya saya sudah lapar banget Mendingan langsung kita masak aja ya Kak Ikuti jejak saya, jejak petualang Rang TG pelencing Jadi kalau TG itu seperti sup Nah kalau pelencingnya itu artinya pedes Makanya nih cabai rawitnya atau cabai cengisnya lumayan banyak Nanti tinggal dicoba aja beneran pedes apa enggak Rangnya direbus emang sama cangkangnya Soalnya nanti setelah direbus dia bakal kebuka sendiri Dan ini kayaknya makannya lebih enak kalau ada cangkangnya ya Soalnya kan nanti disruput-sruput gitu Inilah saatnya cicip-mencicip Pernyata bener seperti yang saya bilang Pakai cangkangnya disruput-sruput lebih nikmat Dan kalau dari tekstur daging ini lembut Berbeda dari kerang-kerang lainnya yang udah pernah aku coba Selain enak, kerang sampir ini juga punya manfaat banyak Salah satunya itu bisa mengobati anemia Tapi tetap enggak boleh banyak-banyak Karena kalau kebanyakan bisa bikin pusing Karena kolesterol Dia harus hati-hati makannya Ikuti jejak saya, jejak petualang Kini saatnya melanjutkan petualangan ke Pulau Seribu Masjid Saat memasuki musim hujan seperti saat ini Nelayan dari sekotong Lombok Barat Berbondong-bondong menuju laut Untuk mencoba peruntungan mereka mencari hasil laut Sejak subuh, nelayan memacu perahu mereka Menuju selat Lombok untuk menjemput rezeki Berpaci dengan terbitnya matahari Dan juga besarnya ombak Bukan menjadi alasan para nelayan Untuk tidak mencari hasil laut di selat Lombok Hari ini saya mau ikut mencarinya Ikuti jejak saya, jejak petualang Puluhan hingga ratusan perahu nelayan yang tersebar disini Sudah mulai mencari spot terbaik mereka Untuk menangkap ikan Hidup para nelayan seperti ini Memang sangat bergantung pada kondisi laut Dan cuaca Semoga saja hari ini Alam mendukung kita untuk mendapatkan hasil yang berlimpah Jadi kita untuk menangkap ikannya Kita menggunakan alat pancing Yang bentuknya seperti ini Jadi dia satu panjang Tapi mata kailnya itu ada banyak Ada berapa banyak ini pak? 150 mata pancing Ini ada ikannya Ini ada ikannya Nih Jadi target kita adalah ikan tongkol Ikan tongkol atau biasa disebut ikan makarel tuna Merupakan ikan dari keluarga Skombride Ikan tongkol bersifat epipelagis dan neritik Yaitu ikan yang menjelajahi perairan terbuka Bersuhu 18 hingga 29 derajat Celcius Ini banyak banget Ini ada 150 kail dan ini kita baru awalnya aja udah penuh semuanya Pancing jenis rawai merupakan salah satu jenis alat tangkap Yang sangat digemari nelayan dari sekotong Rawai biasa menggunakan tali panjang atau tali utama Yang juga terpasang tali kail yang terpasang dalam jarak tertentu Atau biasa disebut snoot Menggunakan teknik rawai ini sangatlah efisien Karena bisa menangkap ikan target dalam jumlah yang sangat banyak Saat musimnya primadona laut ini memang mudah didapatkan Dan hampir seluruh mata kail berhasil mendapatkannya Luar biasa Ini kailnya penuh loh Ini bener-bener udah kayak gantungan kunci Semuanya ada ikannya Wah keren Sehari bisa dapat 500 sampai 1000 500 sampai 1000 ikan tongkol Tidak heran ikan tongkol memang menjadi primadona para nelayan Ribuan ekor ikan bisa mereka tangkap setiap hari hingga beberapa bulan ke depan Ikan tongkol ini bentuknya menyerupai torpedo dan dia termasuk ikan perenang cepat Dan dia ini juga adalah ikan komunal Jadi dia selalu berenang bersama-sama dengan teman-temannya Makanya kita kalau sekali dapat bisa langsung dapat banyak Ikan tongkol memiliki otot-otot yang lebih hangat Yang dapat membuatnya berenang hingga kecepatan lebih dari 50 km per jam Ikan yang sudah ditangkap biasanya oleh nelayan dibawa ke bangko-bangko untuk diolah Saya juga mau tahu caranya seperti apa Ikuti jejak saya, jejak Batu Alam Di pinggir pantai sudah banyak ibu-ibu yang menanti para nelayan pulang Membawa hasil tangkapan mereka Mereka akan berlomba-lomba untuk membeli ikan yang masih segar ini Ikan tongkol yang sudah ditangkap dibawa ke bangko-bangko untuk nanti dibeli orang ibu-ibu semua ini Untuk dibikin menjadi pindang dan biasanya semuanya pasti dibeli Saat musim ikan tongkol sedang berlimpah seperti saat ini, harganya menjadi sangat murah Biasanya ikan tongkol akan dijual seharga 500 hingga 2000 rupiah perekornya Ini mau kita bawa ke tempat bikin pindangnya Pindang merupakan teknik pengolahan ikan dengan cara penggaraman dan perebusan Pemindangan ikan bertujuan untuk mengawetkan hasil ikan yang ditangkap Pengawetan produk pindang dapat diklasifikasikan sebagai produk setengah awet Dalam satu besek ini biasanya diisi 20 ekor ikan tongkol Dan ini ada juga teknik untuk mengaturnya ya bu Pertama 5 ikan kasih garam Terus 6 ikan kasih garam Terus baru 9 ikan kasih garam lagi Supaya rasanya nanti merata Jadi bagus ikannya Ini udah langsung dipindang bu Ayo bu kita pindang Ayo Ini dalam sekali pindang biasanya satu alat pindangan isinya berapa bu? 8 8 besek Terus waktu pindangnya itu sekitar 15 menit Teknik pindangan air garam relatif lebih singkap daripada teknik pindangan garam yang memakai waktu panjang Dengan cara pengawetan seperti ini memungkinkan ikan pindang dipasarkan lebih luas dengan jangkauan pasar yang lebih jauh dibandingkan dengan ikan segar Ini karena saya mau nyicipin hasil hasil pindangan kita ya bu Enak ya bu Ini karena emang ikannya segar baru ditangkap paginya langsung dipindang Dan rasa itu segar sekali plus dagingnya itu manis dan rasa asin dari garamnya itu pas Ikan tongkol pindang ini sangat kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang kandungannya 28 kali lebih baik dari ikan air tawar Iya kita sebagai masyarakat negara kepulauan harusnya sering-sering mengkonsumsi ikan Karena kalau lihat dari hasil lautnya banyak sekali gak kalah sama negara-negara tetangga Plus ikan ini juga sangat baik untuk kesehatan tumbuh Katanya tongkol ini baik untuk kecerdasan otak anak Ikuti jejak saya, jejak petualang! Terima kasih telah menonton!